Kita ini orang Palembang lucu Di sana yang seharusnya kita nyari makanan-makanan ciri khas Arab Makanan-makanan ciri khas orang sana Cuma kalau kita di sana, kita mau mengejar makanan ciri khas Indonesia Khususnya ciri khas Palembang Di Jeddah, di Mekah, di Madinah Berejo nyari link orang yang berjual pempek Saking adanya itu, adanya ngawak pempek, ngawak cukur dari Palembang Saking tak pacak lepasnya, mak? Makan, fikul ini makanin, makan Kemudian yang kedua, ciri khas kita orang Indonesia Sadar atau tidak kita sadari Yaitu kita ini tak pacak lepas daripada dokumentasi Apa dokumentasi itu? Mutu Emu tuh, jadi anak nyinggokkan tadi dari tadi Ibu-ibu ini landas ya Cepat, cepat Aduh yang model mah ini Awalnya sebelah kanan, pindah sebelah kiri pulau Awalnya duduk, tegak pulau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya di sini, di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Alhamdulillah Setelah sekian lama Kita dipisahkan oleh Satu makhluk yang namunya Corona Kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam majelis taklim Nur khairiyah Yang mana Jangankan kita yang biasa rutin hadir Duduk di majelis ini Kita rindu untuk berkumpul Kita rindu untuk bersilatur rahmi Bahkan tempat majelis ini pun rindu sama kita Tempat rumah majelis ini pun rindu Dengan apa yang biasa kita kerjakan Yang biasa kita gawikan di majelis ini Karena hadirin hadirot Kita Wong Palembang Secara khusus Wong Indonesia secara umum Itu dikenal Itu dikenal kalau pas kita haji Ataupun umrah Dikenal kita dengan Dua kebiasaan yang sangat sulit Untuk kita tinggalkan Apodio kebiasaan tersebut Yang pertama Kita Wong Indonesia Ataupun Palembang secara khusus Itu kalau di mana tempat Hobinya nyari cetuan Nyari mah Makan Sampai-sampai kata Wong Agap Mereka galak nyebutkan pepatah Fikulimakanin makan Fikulimakan Makan Makan itu kalau bahasa Arab Artinya tempat Jadi makan itu tempat Kalau makan bahasa kita Ia maju Ianya Nyetuk Ia kok Kok Jadi makan Nah Wong Arab ngomong Wong Indonesia ini Setelah diperhatikan oleh mereka Karena kita ini kan luar biasa Corona juga hebat Dia bisa Menghalangi kita Untuk haji dan umroh Nah insyaallah Sekarang ini sudah dibuka Insyaallah kita kembali Diberikan kesempatan Untuk melaksanakan Ibadah haji Dan ibadah umroh Wong Agap ini Karena seringkali Nyingok Jamaah-jamaah haji Ataupun umroh Yang Mayoritasnya Banyaknya itu Dari Indo Indonesia Jadi mereka perhatikan Wong Indonesia ini Unik-unik Salah satu keunikannya Fikul Limakanin Makan Dimana tempat Nyari Makan Sangkingnya itu Kita yang lucunya Wong Palembang Pegi umroh Seagusnya yang dicari Nasi agam Nasi panjang Atau yang kita kena dengan beras Bas mati Bukan beras mati Bas mati Bas mati Itu merek Merek beras disana Ada nama merek Bas mati Becak kita kan Kalau nyebut Apa namanya Ini nah Ini kita nyebut Banyu apa Banyu aqua Padahal mereknya Liminerali Nah kan jadi Bas mati Itu nama merek Arti bas mati Itu artinya Senyumanku Atau senyumku Jadi kalau ibu-ibu Punya anak Atau nak punya cucung Cucung atau anaknya Tadi perempuan Namunya bagus Bas mah Bas mah tuh Artinya senyum Senyuman Jadi dia senyum terus Senyuman Senyum Senyuman Jadi bas mati Itu artinya Senyum Senyumanku Bukannya beras mati Bukan Tapi bas mah Bas mati Yang panjang-panjang Itu aslinya Bukan dari Arab Tapi beras itu Dari India Atau dari Pakistan Nah balik ke cerita tadi Kita ini Wong Palembang Lucu Di sana yang Seharusnya Kita nyari Makanan-makanan Ciri khas Arab Makanan-makanan Ciri khas Wong sana Cuma kita Kalau di sana Nak Mana Berejo Nyari Makanan Ciri khas Indonesia Khususnya Ciri khas Palembang Di Jeddah Di Kermekah Di Madinah Berejo Nyari link Wong yang Berjual Pempek Saking Adonya itu Ado yang Ngawak Pempek Ngawak Cukoh Dari Palembang Saking Nggak Pacak Lepasnya Mah Makan Fikuli Makanin Makan Kemudian Yang kedua Ciri khas Kita Wong Indonesia Sadar Atau Kita Kita Sadari Yaitu Kita Nidak Pacak Lepas Daripada Dokumentasi Apa Dokumentasi Itu Mutu Mutu Jadi Nanyi Ngok Tadi Dari Tadi Ibu Ibu Nila Andas Cepat Cepat Adu Yang Model Ini Awalnya Sebelah Kanan Pindah Sebelah Kiri Pulo Awalnya Duduk Tegak Pulo Awalnya Duduk Tegak Duduk Sikok Tengah Sikok Yang Dipeng Gimana Dokumentasi Jadi Kita Nidak Gajin Makan Sama Gajin Bepu Beputu Atau Bahasa Familiarnya Begambar Hobi Begambar Nah Hadirin Kita Ini Punya Tujuan Untuk Mututu Untuk Mengambil Momen Kenangan Karena Karena Di setiap Tempat Di setiap Pertemuan Tentu Banyak Kena Kenangan Sepanjang Jalan Kenangan Kita Selalu Bergandeng Tangan Yaudah Dimana Tempat Ada Kenangannya Setiap Tempat Yang Kita Pernah Tempati Yang Pernah Kita Lalui Baik Dewan Ataupun Bareng Bareng Itu Pasti Ada Kenangannya Baik Kenangannya Itu Manis Atau Kenangannya Itu Pahit Makanya Kadang-kadang Kita Kalau Berjalan Ketempat Yang Dulunya Pernah Kita Lewati Kita Senyum 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 Ini Di tempat Ini Tekenang Tekenang Dengan Kenangan Lamo CLBK Kadang-kadang Cerita Lamo Belum Kelar Jadi Apa Banyak Kenangan Kenangan Yang Ado Sehingga Kenangan Kenangan Tadi Kita Perlu Dokumentasikan Perlu Kita Putukan Supaya Kagek Besok Atau Bulan Depan Atau Tahun Depan Kita Putu Tadi Terkenang Masya Allah Ini Jamannya Majelis Di Apa Ini Bukannya Tempat Di Di Komplek Walet Kenangan Kenangan Ini Masya Allah Nah Itu Juga Kita Punya Kenangan Malaekat Juga Punya Kenangan Tempat Tempat Itu Punya Kenangan Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Ya Ya Ketika Hari Kiamat Setiap Tempat Setiap Jengkal Dari Tanah Yang Ada Di Bumi Itu Akan Menyampaikan Informasi Kepada Allah Terhadap Apa Yang Dulu Pernah Dilakukan Oleh Kita Manusia Di Tempat Atau Di Tanah Tersebut Jadi Kita Punya Dokumentasi Berbentuk Futu Kalau Tempat Tempat Ini Punya Dokumentasi Berbentuk Ingetan Catatan Yang Dicatat Oleh Satu Malaekat Yang Kedua Oleh Mereka Tem Tempat Tersebut Yang Manu Ketika Hari Kiamat Maka Setiap Tempat Itu Akan Laporan Kepada Allah Allah Memerintahkan Kepada Setiap Tempat Setiap Jengkal Tanah Yang Ada Di Bumi Payu Kamu Ngomonglah Apa Yang Pengen Kamu Omongkan Terhadap Kelakuan Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Di Pucuk Bumi Maka Beruntung Katanya Ulama Beruntung Bagi Kita Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diyo Itu Dimana Tempat Diyo Banyak Berbuat Ba Ba Dimano Tempat Diyo Banyak Berbuat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beruntung Yang Model Ini Kenapa Beruntung Karena Tempat Tempat Yang Diyo Pakai Untuk Ibadah Tempat Tempat Yang Diyo Pakai Untuk Beramal So Soleh Tempat Tempat Yang Diyo Pakai Untuk Berbuat Ba Itu Diingat Oleh Tempat Tadi Nah Semisal Majelis Ini Majelis Nurkhairiyah Sebelum Koronakan Kita rutinian Tiap bulan Itu dua kali Tiap bulan Dua kali Kita kumpul Kita Maco yasin Kita Nengar Nengar Cerama Setelah Nengar Cerama Ibu Ibu Bet 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 Tanyo Sebelum Bet Tanyo Ibu Ibu Dinjo Mik Dulu Nah Mik Ini Bakal Jadi Saksi Bakal Jadi Saksi Mik Ini Dipegang Oleh Ibu Fulan Nah Binti Fulan Untuk Bertanya Sama Ustadz Kemudian Ustadz Nyawab Ini Kenangan Enggal Kenangan Kenangan Yang Akan Diingat Oleh Tempat Tadi Yang Manoh Ketika Hari Kiamat Mereka Bakal Ngomong Tempat Ini Bakal Ngomong Di Lurum Waled Blok Nomor Apa B10 Ini Akan Diperintahkan Allah Untuk Ngomong Ya Allah Alhamdulillah Rumah Ini Di Setiap Hari Kamis Abis Sholat Duhur Sampi Sholat Asar Diadokan Majlis Taklim Disini Dibacokan Yasin Dan Seterusnya Yang Ngadiri Itu Fulanah Binti Fulan Disebutkan Siko-siko Disiko-siko Kan oleh Tanah Tadi Laporan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Keberuntungan Kita Di Saat Kita Banyak Menggunakan Kesempatan Dimana Kita Ado Dimana Kita Bertempat Kita Gunakan Kesempatan Itu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Hadirin Hadirun Nabi Ngajarkan Kita Ini kan Ida Setiap Detik Nak Bermajlis Taklim Betul Bermajlis Bermajlis Terus Alang Kerepot Kadang Kadang Di rumah Kita Butuh Kelakar Kelakarnya Bukan Kelakar Ilmu Tapi Kelakar Santai Cerita Tentang Lemper Manusia Muatnya Santai Santai Cerita Apa Namanya Kawannya Lemper Yang Bongkol Ado Lagi Siko Lagi Puntir Tau Tidak Puntir Makanan Amunen Lemak Puntir Kelakar Kelakar Yang Santai Madai Itu Nak Kita Ibadah Terus Nabi Ngajarkan Setiap Tempat Yang Disitu Kita Ngobrol Yang Disitu Kita Kelakar Sama Kawan Atau Sama Keluarga Kita Setiap Habis Kita Kelakar Tadi Jangan Lupa Kita Baca Subhanakallohumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilahi Ilah Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilik Tujuannya Untuk Apa Supaya Omongan Omongan Yang Kita Bincangkan Di Pertemuan Tadi Tidak Dicatat Doso Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ada Dosonya Doso Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dicatat Sebagai Pahalo Keba Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Hadirin Hadirot Alhamdulillah Kembali Di Bulan Ini Tepatnya Di Bulan Robi Al-Awal Pekan Lalu Atau Dua Minggu Yang Lalu Dua Minggu Yang Lalu Habib Gasim Bin Abdullah Al-Kaf Telah Mengisi Mengisi Majelis Ini Sebenernya Giliran Nana Sebenernya Giliran Nana Cuma Pas Kemis Anak Dapet Anak Lagi Eh Kelahiran Dapet Anak Nomor 5 Eh Karena Corona Kan Corona Ini Kan Positif Jadi Dapet Anak Nomor 5 Dapet Anak Lanang Lagi Yang Pertama Namanya Hasan Umur 7 Tahun Yang Kedua Namanya Muhammad Umur 5 Tahun Yang Nomor Tiga Namanya Abdurrahman Umurnya Empat Tahun Pak 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 Yang Nomor Empat Namanya Umar Namanya Umar Umurnya Nak Sudah Masuk Tiga Tahun Jadi Apa Namanya Hasan Muhammad Nah Lupa Namanya Hasan Muhammad Abdurrahman Umar Yang Kelimu Diharapkan Perempuan Yang Lahir Tetapi Allah Nak Ngamanatkan Lanang Lagi Alham Nah Kalau Kita Punya Anak Lanang Kalau Kita Yakin Pasti Mantu Kita Betino Yaudah Jangan Mening Hidup Mantu Itu Bakal Anak Juga Kalau Kita Punya Anak Lanak Anak Betino Tenang Pasti Mantu Kita Lanang Lanang Jadi Alhamdulillah Dapat Dua Minggu Lalu Anak Lanang Namunya Abdullah Alhamdulillah Nah Kalau Anak Pinta maaf Ida Baca Ngisi Yan Ini Mendadak Nian Anak Nebak Lahirnya Itu Malam Rebu Atau Rebu Pagi Ternyata Ida Lahir Mako Di Apa Esci Disesar Disesar Alhamdulillah Selamen Ibunya Selamen Anaknya Sehat Insyaallah Kelahiran Di bulan Robiul Awal Membawa Berkah Nah Ini Berkah Nyo Robiul Awal Kita Lama Ida Berkumpul Lama Ida Bersilaturahmi Di bulan Robiul Awal Kita Kembali Majelis Taklim Tepatnya Di Majelis Taklim Dan Yaitu Majelis Nur Khairiyah Insyaallah Catatan Catatan Amal Yang Biasa Kita Lakukan Yang Sahagusnya Kita Lakukan Dua tahun Jangan Takut Pahalonya Tetap Dicatat Oleh Allah Eh Pahalonya Tetap Dicatat Oleh Allah Kenapa Karena Bukan Kita Yang Tak Gala Di Majelis Bukan Karena Memang Ada Uzzur Nah Karena Ada Uzzur Maka Meskipun Majelis Nyo Tak Katik Meskipun Kumpul Nyo Tak Katik Meskipun Ceramah Nyo Tak Tak Katik Tetapi Pahalonya Masih 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 Ado Alhamdulillah Jadi dua tahun Itu Tenang Ibu Jangan Takut Jadi dua tahun Tuan rumah Yang biasanya Ngadokan Majelis Mereka Bersedekah Pahalonya Sedekahnya Tetap Dicatatkan Kemudian Pahalonya Ngumpul Keuang Untuk Berbuat Baik Juga Dicatat Oleh Allah Yang Biasanya Anak Ceramah Dua tahun Itu Kalau Ceramah Berapa Kali Pahalonya Alang Kebanyak Nah Ida Katik Ceramah Gara Gara Kor Ibu Juga Mereka Cuma Yang Tak Katik Adalah Bener Tak Katik Wujudnya Dan Tak Katik Pahalonya Ko Konya Itu Tak Katik Konya Tak Katik Majelis Tak Katik Konya Tak Katik Cuma Kalau Pahalonya Tetap Alhamdulillah Nah Sekarang Tadi Karena Berhubung Ini Bulan Robiul Awal Maka Tadi Kita Telah Membaca Daripada Pujian Pujian Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Tadi Kita Berdiri Berdiri Ashraqol Badru Alaina Kita Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yang Kita Baca Itu Namun Maulid Maulid Itu Artinya Dua Ibu Maulid Biso Artinya Apa Hari Kelahiran Nabi Muhammad Maulid Biso Artinya Acara Memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Maulid Itu Yang Kita Baca Tadi Adalah Bentuk Kita Memperingati Daripada Hari Lahirnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Biasanya Yang Dibaca Itu Syaruful Anam Atau Barzanji Atau Maulid Maulid Yang Lain Yang Isinya Sejarah Pertama Isinya Sejarah Tentang Nabi Muhammad Dari Mulai Beliau Lahir Sampai Beliau Mening Meninggal Nah Pas Beliau Lahir Kan Pertama Cerita Dulu Maka Maka Pertemuan Dengan Sayyid Abdullah Dengan Ibu Siti Aminah Mereka Menikah Kemudian Aminah Hamil Maka Hamilnya Di dalam Sejarah Dicatatkan Hamilnya Siti Aminah Itu Apa Maknanya Di saat Beliau Hamil Mengandung Yang Janinnya Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Setelah Cerita Tentang Kelahiran Rasulullah Maka Kita Tegak Maka Kita Berdiri Marhabah Marhabah Artinya Selamat Selamat Datang Marhaban Artinya Selamat Datang Jadi Kalau Kita Punya Anak Punya Bayi Nak Dicukur Atau Nak Ditas Tasmi Maka Biasanya Kita Ngadukin Acara Marhabanan Marhabanan Itu Apa Maknanya Nyambut Lahir Bayi Ini Untuk Biar Dianya Berkah Maka Acara Marhaban Bukan Kita Menyetel Lagu-lagu Yang Wut Kijid Tapi Kita Ngadukin Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Supaya Bayi Yang Kita Marhabankan Ini Akhlak Seperti Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu 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 Jadi Itu Maulid Disitu Ada Sejarah Nabi Kemudian Maulid Disitu Ada Salawat Kepada Nabi Dan Yang Ketiga Maulid Itu Ada Doa Kita Berdoa Kepada Allah Apa Dia Doanya Di Dalam Doa Ashrokol Tadi Kita Ini Maco Kita Pacat Maco Tapi Kita Anab Bisok Pastikan Kamu Pacat Maco Tapi Tidak Ngerti Apa Yang Dibaco Dalam Tadi Maulid Itu Ada Doanya Apa Doanya Apa Nata Wasall Apa Tadi Adalah Adalah Apa Fasa Da'wah Mujabah Fasa Da'wah Mujabah Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Seluruh Doa Semoga Seluruh Keinginan Semoga Seluruh Hajat Kita Diijabah Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Hadirin Hadirat Mustami'in Kita Di Maulid Di Bulan Maulid Kita Banyak Menghadiri Daripada Peringatan Peringatan Maulid Disitu Tempat Kita Berdoa Apobah Hajat Kita Minta Sama Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Dengan Doa Yang Kita Baco Kita Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Doa Yang Paling Bagus Untuk Kita Baco Adalah Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Diri Kito Agar Keluarga Kito Agar Wong Yang Kito Cintai Galo Masuk Kedalam Surga Bersama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Alihi Was Alihi Wassalam Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Hadirun Kalo Ado Yang Bertanyo Ngapo Inian Umat Islam Di Bulan Maulid Ngadokan Perayaan Maulid Sekarang Minta Maaf Ibu Ibu Banyak Budak Budak Mudo Yang Umuran Nana Diyonyo Itu Kalo Di Bulan Maulid Nanda Ngadokan Perayaan Maulid Dikato Kenyo Bina Dikato Kenyo Haram Dikato Kenyo Bedoso Model Tergebangan Tadi Dikato Kenyo Haram Bedoso Bina Tak Boleh Muji Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nah Ini Kita Miris Kita Kesian Sama Mereka Karena Mereka Menuduh Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Haram Maka Ibu Ibu Jagon Anak Anak Nyo Jangan Sampi Begaul Belajar Bekumpul Di Majelis Yang Salah Jadi Tanyo Kalo Dia Memang Belajar Ilmu Agama Tanyo Ustadz Nyo Siapa Kalo Ustadz Nyo Aman Insyaallah Hati Kito Jadinya Nyaman Siapa Ustadz Nyo Ustadz Abdul Majid Dahlan Aman Ustadz Siapa Ustadz Kemas Ali Aman Kalo Aman Aman Itu Kita Juga Nyaman Siapa Guru Kau Aku Ngalak Pergi Majelis Melok Abib Mahdi Alhamdulillah Aman Kalo Aman Kita Melok Nyaman Cuma Kalo Kito Anak Anak Kito Tadi Belajar Sama Ustadz Yang Kito Tidak Tau Dia Belajar Dimano Kito Tau Dia Belajar Dimano Kito Khawatir Kito Khawatir Kagek Diajarkan Kepada Anak Anak Kito Ajaran Ajaran Yang Ida Sesuai Dengan Cago Cago Uwong Tuo Kito Lamo Jangan Ken Ngadokan Mulit No Akan Uwong Tuo Lagi Tidak Boleh Mekan Kito Maco Yassin Tadi Tuhan Maco Yassin Tadi Tuh Kito Niatkan Untuk Uwong Tuo Kito Yang Sudah Meninggal Kito Niatkan Untuk Melancarkan Hajat Hajat Kito Ini Mereka Ngomong Tidak Boleh Benosu Haram Nah Ini Ketika Repot Kalau Galo Haram Jadi Sebagai Informasi Baik Kalau Kito Ditanyo Kenapa Nian Kito Ngadokan Maulid Buat Apo Setiap Bulan Maulid Kito Ngerayokan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jawaban Sederhananya Karno Bentuk Terimukasih Kito Kepada Allah Berkat Nabi Kita Umat Diberikan Fasilitas Khusus Keistimewaan Yang Banyak Dari Allah Sallallahu Sallallahu Itu Jawabannya Jadi Kalau Ditanyo Ngapoi Marhabanan Ngapoi Ashrokolan Ngapoi Maco Barzan Barzanji Ngapoi Nak Muji Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Jawabannya Sederhana Bentuk Cintonya Kito Dan Terimukasih Kito Kepada Allah Karno Kito Dijadikan Umat Nabi Muhammad Yang Mano Dengan Berkat Kito Menjadi Umat Nabi Muhammad Maka Kito Mendapatkan Fasilitas Yang Banyak Dan Istimewa Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Yang Fasilitas Keistimewaan Tersebut Ida Allah Berikan Kepada Umat Umat Sebelum Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasahbihi Wasallam Sebagai contoh Sebagai contoh Mak Mano Kito Diberikan Fasilitas Keistimewaan Yang Tidak Allah Berikan Kepada Umat Umat Yang Lain Ibu 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 Kalau Datang Bulan Kalau Datang Bu Bulan Kenapa Disebut Datang Bulan Karena Datangnya Setiap Setiap Bulan Datangnya Setiap Bulan Ada Tamu Maka Kalau Menurut Ajaran Syariat Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Kalau Istrinya Itu Datang Bulan Maka Jangankan Seranjang Jangankan Sekamar Serumah B Tidak Boleh Nah Ini Repot Jadi Misalnya Datang Bulan Maksimal Nyohed Itu Berapa Hari Maksimal Nyohed Berapa Hari 15 Maksimalnya 15 Minimalnya 24 Jam Biasanya 6 Sampai 7 7 hari Jadi Ibu-ibu Kaum Perempuan Itu Kalau Hednya Memang Biasanya Kalau 6 7 hari Ada Yang Cuma 4 Ada Yang Cuma 5 Ada Tapi Biasanya 6 Sampai 7 7 hari Ada Yang Lebih Oh Kalau Aku 8 Hagi Itu Tidak Apa Hed Juga Namanya Aku 10 Hari Tidak Masalah Yang Penting Jangan Lebih Dari 15 15 Hari Kalau Sudah Metu Darah Tadi Lebih Dari 15 Hari Maka Itu Namanya Darah Istihab Atau Darah Penyakit Hukumnya Beda Kalau Sudah Lebih Dari 15 Hari Maka Dia Wajib Solat Kalau Hed Ida Wajib Solat Bahkan Ida Boleh Solat Ida Boleh Solat Jangan Solat Berwuduk Lagi Berdoso Berwuduk Lagi Berdoso Ustaz Aku Lagi Hed Cuman Aku Pengen Berwuduk Boleh Tak Boleh Kalau Dia Berwuduk Berdoso Keringanan Dari Allah Jadi Ibu Ibu Kalau Sudah Datang Bulan Itu Disuruh Oleh Allah Untuk Leren Untuk Isti Istirahat Cari Ibadah Ibadah Yang Sederhana Seperti Zikir Subhan Alhamdulillah Allahuakbar Atau Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jangan Maco Al-Quran Kalau Maco Al-Quran Gak Boleh Ustaz Boleh Aku Pas Hed Yasinan Ida Boleh Berdoso Haram Ida Megang Al-Quran Aku Apal Apal Gak Boleh Jugo Nah Kecuali Kalau Maconya Dalam Mati Kalau Maco Dalam Mati Ditanya Oleh Anak Bu Bu Napa Bu Dado Tidak Masalah Cuma Kalau Dilafaskan Maka Berdoso Dalam Keadaan Hed Nah Kemudian Apa Namanya Maksimalnya 15 hari Kalau Lebih Dari 15 hari Maka Yang Tadinya Haram Jadi Wajib Tak Boleh Solat Dia Wajib Solat Maka Jangan Kita Tidak Tau Lagi Matu Darah Lewat Dari 15 hari Dia Masih Nganggep Ini Darah Darah Nah Itu Perlu Kita Belajar Nah Hadirin Zaman Dulu Sebelum Zaman Nabi Muhammad Zaman Nabi-Nabi Terdahulu Kalau Ada Seorang Perempuan Yang Hed Dan Dia Sudah Menikah Maka Dia Harus Diasing Ken Harus Dikeluarkan Dari rumah Atau Lakinya Yang Keluar Dulu Berapa Polamu Keluarnya Tergantung Berapa Polamu Kelar Kelar Hed Nah Ini Kan Repot Ini Kan Repot Nah Saya Gonyo Kita Kalau Setiap Setiap Bulan Jadi Setiap Bulan Kita Ngung Ngungsi Nah Ini Hepot Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Akhirnya Syariat Ini Dihapus Jadi Diganti Yang Diyonyo Itu Seharus Jadi Boleh Boleh Ida Masalah Serumah Ida Masalah Sekamar Ida Masalah Seranjang Ida Masalah Pegang-pegangan Yang penting Jangan Gituan Nah Yang penting Jangan Jangan Gituan Kenapa Jangan Gituan Jangan Banyak Tanya Daripada Diusik Mendingan Mendingan Masih bisa Sekamar Masih bisa Seranjang Masih bisa Serumah Kalau dulu Tak boleh Serumah Nah ini Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kalau cerita Yang Ngenteng Yang Lebih Hebat Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Ini Dipastikan Akan Masuk Surgo Ini Lebih Lemah Lagi Kalau Dak Katik Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Di Dunia Berkat Kita Jadi Umat Nabi Muhammad Kecuali Kemudahannya Kita Pasti Masuk Surgo Ini Cukup Sebagai Bangganya Kita Sebagai Syukurnya Kita Terima Kasihnya Kita Kepada Allah Karena Kita Dijadikan Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Nian Untung Aku Jadi Umat Nabi Kenapa Untung Karena Berkat Jadi Umat Nabi Kita Pasti Masuk Sur Ibu Masuk Surgo Itu Gampang Masuk Surgo Itu Gampang Mato Nak Dijago Lisa Nak Dijago Kuping Nak Dijago Tangan Kaki Nak Dijago Yang Lebih Payah Nyagonya Ati Nah Yang Biso Masuk Surgo Itu Adalah Hati-hati Yang Kolbun Kolbun Salim Kolbun Salim Hatinya Selamet Artinya Diodak Kati Penyakit Penyakit Ati Yang Di Dalam Hatinya Dijak Kati Sombong Dijak Kati Iri Dijak Kati Hasud Nah Yang Model Model Ini Artinya Menunjukkan Masuk Surgo Ini Dijak Gampang Mato Kita Susah Minta Maaf Kita Untuk Nyago Apa Namanya Nyago Diri Dari Perbuatan Maksiat Itu Susah Lewat Mato Susah Lewat Kuping Apa Lagi Lewat Mulut Lisan Kita Kalau Dengan Lisan Lidah Bertulang Ngomong Bebas Apa Yang Nak Diomong Tinggal Diomong Tidak Di Majis Majis Laju Masih Masih Mada Ibu Itu Tidak Pantus Nyan Awak Masih Muda Nyen Deng Nah Ngomong Adu Bai Bukannya Ini Misalnya Tadi Misalnya Tadi Cuma Makin Lagi Lagi Makin Lagi Makan Lagi Makan Lagi Makan Kita Makan Pas Kita Makan Dari Akhirnya Kita Komplin Tidak Deng Cerit 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 Apa Namanya Pas Lagi Makan Apa Namanya Kita Langsung Komen Ini Kurang Sedap Emang Dia Kalau Masak Kurang Sedap Kurang Keket Dia Makin Bumbu Dikurang Kurang Ini Kalau Namanya Omongan Yang Model Ini Kan Kita Tidak Terasa Kita Anggap Itu Obrolan Biasa Cuma Itu Dianggap Doso Karena Tidak Tidak Emang Kalau Masak Tidak Lihai Pinteng Laku Masih Nah Kan Kalau Mereka Pinteng Lisan Susah Untuk Kita Jago Apalagi Hati Hati Ini Paling Sulit Hati Ini Paling Sulit Untuk Dijago Makanya Dengan Hati Kita Harus Hati Harus Hati Hati Nah Karena Surga Ini Sulit Maka Beruntung Nian Kita Jadi Umat Nabi Muhammad Berkat Nabi Muhammad Kita Jangan Pening Alhamdulillah Nabi Menjamin Kita Galo Galo Kita Bakal Masuk Surga Nah Di dalam Al-Quran Allah Menyampaikan Di dalam Al-Quran Ibu-ibu Silahkan Buka Surat Fatir Ayat 32-35 Kalau Kalau Ada Al-Quran Buka Surat Al-Fatir Ayat 32-35 Disitu Allah Menceritakan Apa Pembagian Kelompok Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Umat Nabi Ini Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Namunya Sabikum Bil Khairun Yang Kedua Namunya Muktasid Yang Ketiga Namunya Zolimun Linafsih Tiga Pertama Sabikum Bil Khairun Kedua Muktasid Ketiga Zolimun Linafsih Apa Dio Tiga Ini Pertama Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umat Nabi Muhammad Itu Adalah Sabikum Bil Khairun Orang Orang Yang Berlomba Untuk Melakukan Khairun Khair Itu Artinya Keba Kebaikan Jadi Nur Khairiyah Khair Itu Artinya Baik Jadi Wong Harap Kalau Ditanya Kef Haluk Khair Apa Kabar Khair Ishhadu Annahu Min Ahlil Khair Kalau Pas Pas Kita Namanya Solat Jenazah Solat Jenazah Selesai Salam Maka Bilal Akan Nyerit Berteriak Ishhadu Bukan Ashadu Ishhadu Saksikanlah Annahu Bahwasanya Mayit Yang Meninggal Ini Min Ahlil Khair Termasuk Wong Yang Bah Yang Baik Maka Kita Yang Solat Atau Yang Dengar Teriakan Tadi Kita Jawab Khair Artinya Baik Baik Nah Ini Sunnah Kalau Ada Yang Meninggal Maka Kita Disunahkan Oleh Nabi Saksikan Saksikan Yang Saksikan Untuk Untuk Apa Kita Menyaksikan Kebaikan Yang Meninggal Tadi Supaya Dengan Harapan Kalau Diyonyo Ini Banyak Doso Dengan Ucapan Khair Nyo Kita Tadi Menjadi Pengampunan Kalau Diyonyo Ini Wong Yang Ahli Ibadah Kita Katakan Khair Saksikan Yang Meninggal Ini Adalah Wong Yang Baik Kita Katakan Baik Nian Emang Diyo Baik Nian Kan Omongan Kita Baik Nian Ini Kepada Wong Yang Memang Betul Baik Itu Manfaatnya Untuk Kito Kalau Diyo Ahli Maksiat Dengan Omongan Baik Diyo Dapet Pengam Pengampunan Kalau Diyo Ahli Ibadah Kita Ngomong Baik Maka Kita Yang Dapat Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Jadi Pertamu Sabikum Bil Khairan Umat Nabi Itu Adalah Kelompok Pertamu Wong Yang Berlomba Untuk Melakukan Keba Kebaikan Artinya Pahalo Banyak Dibandingkan Doso Yang Pertamu Yang Kedua Muktasid Muktasid Itu apa Diyo Nyampur Nyampur Iktasodah Yaktasid Diyo Nyampur Kadang Kadang Baik Kadang Buruk Kadang Kadang Ibadah Kadang Kadang Maksiat Model Banyak Model Ini Model Kalau Lagi Sir Baik Baik Lagi Sir Majelis Majelis Tapi Lagi Lesu Majelis Ya Sudah Kita Keluyuran Kemana Dulu Nah Ini Sir Nyo Dikir Maco Dikir Sir Maco Quran Maco Quran Tapi Lagi Sir Lidah Untuk Ngomong Ngomong Ngom Kita Nyan Ini Tanpa Terkecuali Termasuk Yang Ngomong Nah Kemudian Ada Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Namanya Zolimun Linafsih Tingkat Yang Paling Dasar Yaitu Zolimun Linafsih Banyak Doso Dibandingkan Paha Pahalo Jadi Pertamu Banyaklah Pahalo Yang Kedua Seimbang Yang Ketiga Itu Banyak Doso Katanya Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Sahabat Nabi Yang Dikenal Dengan Turjuman Nul Quran Abdullah Bin Abbas Ini Julukannya Apodio Seorang Sahabat Yang Paling Pandai Di Dalam Memahami Makna Al Quran Beliau Ngomong Yang Pertamu Sahabikum Bil Khairan Maka Mereka Masuk Surgonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Dihisab Tanpa Dihisab Jadi Langsung Tidak Dihisab Kita Kagek Di Padang Masyar Dikumpulkan Oleh Allah Pas Di Padang Masyar Bagi Rapor Bagi Rapor Rapor Rapornya Itu Bukan Isinya PPKN Matematika Bahasa Inggris Bukan Tapi Rapornya Itu Isinya Ini Ini Buruk Nah Kalau Yang Model Pertama Sahabikum Bil Khairan Dia Nerimo Rapornya Yang Isinya Tadi Itu Banyak Ibadah Jadi Pas Dia Menerimo Rapor Dia Senyum Wah Ya kan Senyumnya Sampai Kekuping Luar Biasa Seneng Dia Kenapa Dia Seneng Karena Ini Banyak Perbuatan Baik Maka Ketika Dia Menerimo Catatan Amal Yang Full Kebaikan Dia Tidak Lagi Dipanggil Oleh Allah Untuk Ditimbang Amalnya Tidak Perlu Tidak Lagi Dipanggil Oleh Allah Untuk Dihisap Ditanya Amal Amal Perbuatannya Tidak Perlu Langsung Dia Nyeberang Sirot Langsung Masuk Surgo Jadi Padang Masyar Sebelum Padang Masyar Sirot Hisap Dulu Setelah Hisap Baru Sirot Sepaguh Baik Sepaguh Buruk Buruk Nah Ini 50 50 Kalau Ngara Nyebut 50 50 50 Itu Khomsin Khomsin 50 50 50 50 Maka Keadaannya Katanya Sahabat Abdullah Bin Abbas Mereka Juga Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Melalui Hisap Ditung Dulu Amalnya Ditung Dihisap Dulu Setelah Dihitung Maka Allah Membuktikan Ternyata Masih Ada Buruk Buruk Memang Dia Baik Tapi Masih Buruk Nah Kemudian Ketika Allah Ngomong Kalau Masih Buruk Hamba Tersebut Mengakui Kekurangannya Mengakui Kesalahannya Nah Karena Dia Mengaku Maka Dia Masuk Surga Dengan Berkat Rahman Allah Subhanahu Ta'ala Nah Yang Ketiga Yang Terakhir Wong Yang Banyak Lama Siyad Dibandingkan Paha Pahalo Ibadah Kira-kira Masuk Surga Masuk Surga Masih Masuk Surga Tapi Masuk Surgonya Bukan Langsung Masuk Surgonya Bukan Dihisap Bukan Tetapi Masuk Surga Melalui Pertolongan Syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Nah Inilah Makanya Katanya Ulama Beruntung Umat Nabi Nak Mak Manobe Keadaannya Pasti Masuk Surga Yang Paling Rendah Yang Banyak Berbuat Volim Yang Banyak Berbuat Masyiat Itu Masih Dipastikan Masuk Surga Tinggal Kagek Dia Dapat Syafaat Atau I Ida Dia Dapat Syafaat Atau Ida Kalau Dia Dapat Syafaat Maka Dia Pasti Masuk Surga Tinggal Pernah Senyum Beliau Datang Kepada Malaikat Malik Bertanya Kiro Kiro Ada Masih Dik Umat Aku Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Diomongi oleh Malaikat Malik Masih Ada Wahai Rasulullah Ya Sudah Kalau Cik Itu Anak Minta Syafaat Anak Nolong Dikeluarkan Dari Nerako Sampai Banyak Yang Dikeluarkan Dari Nerako Allah S.W.T Malaikat Malik Ngomong Nabi Muhammad Disebutkan Wahai Rasulullah Jadilah Kalau Cik Umat Yang Jigun Nerako Jadilah Jangan Galo Nah Inilah Hebatnya Umat Nabi Muhammad S.W.T Maka Hadirin Hadirat Musami Musami Rahimani Hal-hal Seperti Inilah Kita Di setiap Bulan Maulid Diajarkan Oleh Ulama Untuk Merayakan Untuk Memperingati Hari Lahirnya Rasulullah S.W.T Supaya Apa Supaya Kita Ingat Supaya Kita Sadar Oh Alhamdulillah Hadiah Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Aku Bukan Duit Yang Banyak Hadiah Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Aku Bukan Anak Anak Yang Jadi Pejabat Sukses Dan Seterusnya Bukan Tetapi Hadiah Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Aku Adalah Di saat Aku Dijadikan Sebagai Umat Nabi Muhammad S.W.T Dengan Kita Jadi Umat Nabi Maka Kita Mastikan Dipastikan Oleh Nabi Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T Insya Allah Galo-galo Kita Masuk Surganya Allah S.W.T Insya Allah Hajar-hajar Kita Galo-galonya Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Yang Susah Diberikan Kesenangan Yang Sempit Diberikan Kelah Kelapangan Yang Diyonyu Miskin Diberikan Ke Kekayaan Yang Diyonyu Miskin Diberikan Kekayaan Yang Kayo Diberikan Yang Miskin Insya Allah Jadi Kayo Yang Kayo Insya Allah Jadi Jangan Tambah Kayo Tambah Barokah Tambah Dermawan Karena Banyak Kayo Yang Percuma Awak Kayo Tapi Percuma 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 Awak Ada Duit Tapi Tidak Manfaat Tidak Manfaat Ini Buktinya Emas Kalau Seterusnya Mobil Banyak Tidak Manfaat Itu Kalau Ada Untuk Akhir Akhirat Awak Kayo Itu Jembatan Awak Untuk Masuk Surgo Bukan Nak Nyari Lemak Di Dunia Lemak Di Dunia Jatuh Silahkan Kesempatan Memang Di Dunia Cuma Jangan Lupakan Akhirat Makanya Kalau Kita Nak Berdoa Jangan Ya Allah Jadikanlah Aku Kayo Jangan Jadikanlah Aku Kayo Yang Barokah Yang Bermanfaat InsyaAllah Kalau Kita Wafat Dalam Keadaan Husnul InsyaAllah Pelajaran Belajaran Berikutnya Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang InsyaAllah Kita Panjang Umur InsyaAllah Kita Mendapatkan Kesempatan Mendapatkan Kesehatan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Wabila Taufil Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Tadi kan Kalau kita lagi Main Kita Boleh Baca Ya Boleh Kita Baco Ya Nah Itu Besar Semuanya Boleh Boleh Baca Boleh Boleh Jadi Jadi Allah berfirman La yamasuhu illal mutohharun Tidak boleh menyentuh Al-Quran Kecuali orang-orang yang suci Nah dari ayat inilah Dan ada juga hadis Nabi Muhammad SAW La yamasuhu Al-Quran haid Yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran Nah interaksi kita dengan Al-Quran Interaksi itu artinya hubungan kita dengan Al-Quran itu Pertama nyentuh Kedua ma ma wak Mawa dulu agak dulu Pertama nyentuh Yang kedua ma ma wak Yang ketiga baru ma maco Yang paling minimal itu nyentuh Nabi Allah mengharamkan Sesuatu hubungan kita dengan Al-Quran Yang paling minimal yaitu nyentuh Nyentuh beda boleh Apalagi Megang ma wak Apalagi ma maco Nah memang dibedakan Ada yang ngomong Memang betul pendapat ulama Kalau misalnya Al-Quran itu Ada terjemahnya Al-Quran itu ada terjemahnya Boleh tak kita sentuh Boleh tak kita bawa Boleh tak kita baco Maka jawabannya Jawabannya Pertama kalau untuk maco Kalau kita maco Al-Quran mutlak Tak boleh Lu kenapa? Karena yang kita baco Al-Quran bukan terjemahnya Dan Al-Quran tak katik terjemah Al-Quran tak katik terjemah Yang ada terjemah Tafsir Al-Quran Nah itu kan Jadi kalau maco Tak boleh Kalau niat misalnya Kita megang Atau kita pake Al-Quran yang ada terjemahnya Lalu kita baco Bismillahirrahmanirrahim Cuma maco Bismillah Itu sudah berdoso Kenapa? Karena itu yang kita baco Al-Qur Al-Quran Mawaknya boleh tak Ustaz? Nah kalau mawak samunyintuh Dilihat Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Mana banyak Banyaklah ayat Al-Quran Atau banyaklah terjemahnya Kalau banyaklah ayat Al-Quran Maka itu Al-Quran Nggak boleh dibawa Nggak boleh disentuh Kalau banyaklah terjemahnya Maka boleh Yang penting Jangan nyentuh Ayat yang berbahasa Arab Cuma nggak boleh maco juga ujungnya Nah masih juga Nah jadi nggak boleh Nah makanya lebih baik hati-hati Lebih baik hati Hati-hati Wallah Ada lagi silahkan Jatara Jatara Masuk masjid Masuk masjid Masuk ya Masuk masjid Besok kita masak song Aduh nggak baca nyebut S kan Jadi S Besok kita masak song Untuk masuk masjid Untuk masuk masjid Jadi Orang perempuan yang head itu Sebenernya haramnya itu Banyak Salah satunya tadi Nyentuh Mawa Maco Al-Quran Diharamkan sholat Diharamkan lagi Apodio Untuk masuk Beriktikaf di masjid Jatara Haram Berdoso Apapun alasannya Nak ngadiri majlis taklim Majlis taklimnya ada di masjid Diharam lagi head Tidak boleh Duduk di masjid Tidak boleh Kalau di langgar Boleh Kalau di musola Boleh Kenapa di langgar Boleh Di musola Boleh Di masjid Tidak boleh Karena langgar Bukan masjid Itu jawabannya Simple Karena langgar Bukan Masjid Sedangkan Yang dilarang oleh Nabi Cuma mas Nah makanya Kalau kita Ado majlis taklim Memang bagusnya Jangan di masjid Kalau majlis ibu-ibu itu Bagusnya di Umah Atau di musola Atau di langgar Karena takutnya Kalau di masjid Aduh ibu-ibu Majlis taklim Yang tidak ngerti Yang tidak faham Atau dia dapat Salah informasi Hand-hand Laju juga Masih Nah ini jangan Ngadokan Akad nikah Di masjid Sunnah Bagus Pahalunya besar Cuma ingat Kita harus Jago Kita harus Hati-hati Jangan sampai Kita lepas Hukum syariat Mak Manu ngadokan Akad nikah Di masjid Cuma kita Tidak perhatian Perempuan-perempuan Ibu-ibu tadi Cuma diperiksa Suhunya Epotermogan Cekik Tiga limu Cekik Tiga empat Tapi tidak diperiksa Hedda 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 Kan takkan diperiksa Itu kan Nah jangan Tidak boleh Maka lebih baik Kalau nak ngadokan Akad nikah Di masjid Yang hadirnya Cuma lelaki Kalaupun perempuan Biarlah nunggu Di rumah B Rumah B Besan Rumah Besan Wallahalam Jantung Yuk jantung Boleh sekolah lagi Boleh sekolah lagi Dapat lantuk 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 Pak lantuk Yang tadi Mungkin Masalah Ini Kalau Lipas Lipas Itu Kebanyakan 40 hari Tapi bagaimana Kalau Dia Sebelum 40 hari Sudah free Apakah Dia langsung Pandi Sekolah Nifas Nifas Itu Darah Yang keluar Setelah Melahirkan Setelah Melahirkan Melahirkan Itu Gara-gara Dia ngandung Benar Wong itu Baca Melahirkan Gara-gara Dia ngandung Ngandung Sembilan Sembilan Kalau Di dalam Satu Bulan Kalau Di dalam Satu Bulan Biasanya Perempuan Tadi Hanya 6-7 Hari Kita 7 hari Maka 7 dikali 9 Sama Dengan 7 x 9 Sama Dengan 63 hari Makanya Maksimal Nifas Itu 60 hari Maksimal Nifas 60 hari Kenapa Kanun Nifas Itu Darah Head Yang Tetahan Selam Dia hamil Perempuan Itu Kan Tidak Mitu Head Maka Darah Itu Tetahan 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 Makanya Metunya Kapan Barengan Pas Ngelah Ngelahirkan Sampai Maksimal 60 hari Tapi Biasanya 40 40 hari Ada juga Minimalnya Minimalnya Darah Nifas Itu Cuma Sebatas Pas Dia Lahir Lahiran Atau Bersalin Maka Keluar Darah Setelah Lahiran Tidak Katik Lagi Darah Nah Itu Juga Disebut Darah Nifas Kalau Ada Perempuan Yang Belum 40 hari Darah Nifasnya Sudah Bersih Sudah Kosong Maka Dia Mandi Dia Solat Karena Nifasnya Sudah Selesai Kemudian Kalau Misalnya Dia Sehari Ini Tidak Metu Darah Tiba Tiga Hari Kemudian Metu Darah Maka Nifasnya Nyambung Ternyata Berarti Masih Nifas Tapi Kalau Misalnya Sudah Bersih Kemudian Sampai 15 hari Kemudian Baru Baru Keluar Darah Lagi Maka Yang 15 Hari Itu Namanya Darah Head Bukan Darah Nifas Nah Ini Biso Ustaz Nifasnya Cuma Kurang Dari 40 hari Sangat Biso Sangat Biso Banyak Apalagi Kalau Operasi Cesar Operasi Cesar Darah Itu Dimetuka Disedot Dengan Disedot Sehingga Darah Yang Selalu Keluar Dari Jalan Yang Biasa Akhirnya Keluarnya Dari Jalan Yang Luar Luar Biasa Karena Operasi Operasi Luar Biasa Jadi Apa Namanya Biso Biso Bermoderma Itu Yang Penting Kalau Stop Dara Mandi Wajib Solat Jadi Wajib 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 Selamat 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 Ulang tahun Ulang tahun Baca Doa selamat Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wassalim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Azim Sultan Ya Qadimal Ihsan Ya Daiman Ni'am Ya Kathir Al-Jud Ya Was Al-Ata Ya Khafi Lutfi Ya Jamilah Sun'i Ya Haliman La Ya Jal Salli Ya Rabbi Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ali Wassalim Wa Sahabati Ajma'in Allahumma Laka Alhamdul Syukra Wa Laka Alman Fadla Wa Anta Rabbuna Hakka Wa Nahnu Abidika Rika Wa Anta Lam Tazal Lidzalika Ahla Ya Muyasir Kuli Asir Waya Jabir Kuli Kasir Waya Sahiba Kuli Farid Waya Muni Fakir Yassir Alina Kula Asir Fatay Sir Al-Asir Alayka Yassir Allahumma Yaman La Yahtaju Ilal Bayani Watafsir Hajatuna Kathir Wa Anta Alim Bia Wah Khabir Allahumma Inni Akha Feminka Wakum Akhum Mela Yakha Feminka Allahumma Bihak Kima Yakha Feminka Najina Mimman Laya Khauf Minka Allahumma Bihak Sayyidina Muhammadin Uhrus Nabi Inikan Alatila Tanam Makhlum Nabika Nafika Al-Ladhi Layuram Warham Nabigudratika Alina Fala Anhaliku Anta Tikatuna War Raja Una Wassalamuala Alas Muhammadin Wa Alih Sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Taqabbal Allah Minkum Minnah Minkum Taqabbal Ya Karim Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Ibu 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 Maden Mbak Bim Selanjutnya